Warga kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas bernama Tikno dan Iqbal harus meringkus ditahan nama Polres Banyumas untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Mereka kedapatan menanam tanaman terlarang yakni pohon ganja. Dari tangan Tikno, polisi mengamankan dua batang pohon ganja yang ditanam di dalam pot, setinggi 20 cm dan 68 cm. Sementara dari tangan Iqbal, polisi mengamankan satu batang pohon ganja yang ditanam menggunakan polibek yang diletakkan di dalam rumahnya. Jadi hasil pengakuan saudara Tikno tadi, dia mencoba dari pohon yang pertama ini ya, ini tadi disampaikan sudah metik 10 rangkaian daun ini ya, ini, ini, 10 dari pengakuan tadi, di sangrai untuk digunakan. Satu sisi kembali lagi, terkait dengan adanya barang bukti ini, tentunya kita juga perlu uji leg, perlu uji legalitasnya. Para tersangka mendapatkan bibit ganja tersebut secara daring dengan harga 150 ribu rupiah. Polisi masih terus mendalami, apakah tanaman ganja itu dimanfaatkan sendiri oleh para tersangka atau memang dibudidayakan dan akan dijual kepada orang lain. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.